There's another spot where I need a Oh, oh, oh Hi guys, I'm welcome Alexander Nah, hari ini kita bakalan unboxing Satu buah dus yang udah penyot, penyot Ini gue gak ngerti sih Ini pengiriman di Indonesia Kadang, emang Bukan kadang sih, seringnya mengecewakan Aduh, ini sih Kalau figur dalemnya sampai kenapa-kenapa Sad sih, sedih sih Nah, ini figurnya Sebenernya ini figur yang lumayan Oke banget nih Karakternya semua pasti sudah familiar ya Rata-rata Karena ini tuh dari satu buah game Yang terkenal nih Game Wibu ya Bukan game mobile Ini game konsol biasanya ya Ada juga di PC Nah, kalian tau gak siapa kira-kira Nah, ini untung sih Dus dalemnya aman ya Nah, hari ini kita bakalan unboxing Neng Riza Ini Riza Atelier Atelier Riza Dari game Atelier Riza Ini tuh Riza Rizal Stout ya Gue lalu pernah unboxing dia Dulu ada dua figurnya Kalau gue gak salah Pernan unboxing Ini figur yang ketiganya Seperti biasa lah Riza itu terkenal dengan Pahanya yang besar ya Nah, ini Versi dia pakai swimsuit Gila Ini dari game Atelier Riza 2 Ini sih cakep banget sih Ini buatannya Buatan goods mal company Harganya kalau gue gak salah Ini gak gitu mahal Dikisaran dua jutaan gitu deh Kalau gue gak salah ya Colorful ya Ada Mika-nya Kanan-kiri Sebelah kirinya ada Riza Yang close up-nya Ini ada belakangnya Detail-detailnya juga Dikasih lihat ya Lalu ini ada Full gambar Si Riza-nya Nih Wah Swim subscription Men Aduh Jangan sampai ngecah Ini kita buka dulu Tapi memang ini Dusya komplek sih Jadi Dusya Kyo Ini memang gede banget Ngirimnya ya Cuma di packing dengan Aman lah Jadi walaupun Dus luarnya penyot Ternyata dalemnya Dia tetap aman Ini ada manual buka ya Nah Uh Wanginya Enak disini wanginya Wangi Wangi Gak wangi 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 Ini udah buka ya Ini masih baru MISB Kalau kalian pengen beli ini Bisa langsung kunjungin Di www.kyo.id Ini Ini kalau gue gak salah Gue gak tau ini masih restocknya atau gak Kalian coba aja cek di www.kyo.id Kalau masih restocknya Jangan lupa ada kode voucher ya Kode voucher itu YTRI bakal beti score 10% Sampai 100 ribu Untuk barang-barang yang ready stock Ini gue PO udah agak lama sih Basenya oke banget sih Jadi ini basenya dia ada tema pantainya gitu ya Jadi ceritanya di pantai Tekstur pasirnya Pasir bagus banget ini Tekstur pasir bagus ya Ada bintik-bintiknya gitu Warnanya juga bagus Luar pasirnya dia beda-beda warnanya ya Ada bintang laut Ada Patrick Starrnya ini Lalu ini ada dikasih efek airnya ya Terus ini ada kayak efek ombak-ombaknya Walaupun efek ombaknya agak cukup aneh sih sebenernya Terlalu kayak Putih-putih banget gitu Ini gede banget gitu Cuman ya itu oke lah Ini udah bagus tuh Dikasih ada efek ombak Warna airnya bagus Dia warnanya Tosca ke arah biru gitu ya Cakep Bagus-bagus Wah ini Base tuh kayak gini nih Cakep nih Ada diorama-nya Ada ceritanya Kadang-kadang sekarang skill figure itu base-nya polos hitam doang Ini kita dikasih sesuatu Dikasih bungkus Oh 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 ini ada Slimeng Ini ada slime Ceritanya dibuat dari Pasir ya Jadi ini dia bikin pasir gitu Bentuknya slime Lucu Ada mukanya Ada lesung pipitnya juga Ada pipitnya gini ya Lucu ini cakep Bagus Teksturnya juga bagus Ini lebih smooth Dibandingin tekstur si pasir di Base-nya sih Ini lebih smooth Lalu berikutnya kita langsung dikasih Oh ini nih Kita ada Ini dulu Riza Kalau gak pake topi Bukan Riza coy Dia kasih topi Nih jadi ya Jadi dia pajangnya bisa dua Mode Dia bisa pake topi Dan dia bisa gak pake topi Tapi Riza ya Harusnya sih dia pake topi ini ya Ini topi Ciri khasnya dia banget Topi cap kayak gini Bagus Ada detailnya juga Ada kayak kancing-kancingnya Ada lipatan-lipatannya Ujungnya Atasnya itu ada kayak Bunga gitu ya Bentuknya empat Ada pitanya Di pinggir-pinggirnya ada kayak Kancing-kancingnya gitu Dari warna gold Talinya juga dia gak warna hitam doang Dia ada gradasi Karena warna coklat gitu Bagus Rambutnya juga Bagus ya Rambutnya kayak Helai-helai kayak gini Warna gradasi juga bagus Dari coklat tua Ke arah coklat buddha Wow Ini oke sih Ini oke sih Tapi ini kita Mendingan pajang Pake yang Gak pake Topi lah Karena Di pantai gue pake topi Nah Aduh Memang ya Si Riza ini ya Emang besar Nah jadi kalau kalian pengen diganti Ini rambut bagian belakangnya bisa dicabut Diganti pake yang pake topi Cuman ya Kalau kata gue Bagusan gak pake topi lah Lebih keliatan Nah ini si Rizanya Kita pasang dulu ke si base-nya deh Jangan deh Ini karena detail yang bagus Kalian harus tau nih Ini dia Riza Pake swimsuit Bikini warna kuning Bagus ya Dia Mukanya cakep Ceria Seperti dia biasa Ceria banget Mukanya cakep Matanya bagus ya Warnanya coklat Agak-agak kekuning-kuningan gitu Pupilnya Belok Gede Terus dia Pipinya ada blushnya gitu juga Skin tone-nya bagus banget sih nih Skin tone-nya bagus banget Rambutnya cakep ya Yang tadi gue bilang Warnanya itu Dia ada gradasi dari coklat tua Karena coklat muda Pake bondu Pitanya dia selalu ada Jadi walaupun kalian Pake topi Atau gak pake topi Si pitanya ini Tetep ada Depannya dia dikepang Terus pake jepitan rambut gitu Bentuknya bunga gitu ya Four leaf clover gitu Dia pake anting Wih Antingnya cakep sih Antingnya dia ada bintangnya gitu Warnanya gold Lalu dia pake kalung ya Kalungnya itu Bentuknya fokus guys Ya fokus Ini kalungnya Bentuknya Bentuk Kunci ya Kunci kemana Saya pun tidak tau Kalau kalian yang tau Kalian komennya di bawah Yang mungkin kunci ke hatinya Pake bikini Warna kuning Warna bagus ya Warna bagus Jadi kuningnya itu gak kuning doang Jadi kuningnya itu generasi Dari kuning Karena orange Agak kuning-kuning tuba gitu juga Dia megang Bola 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 nya warnanya Biru Merah Putih Kuning Oh salah Biru Merah Kuning Biru Merah Putih aja Jadi ini Bolanya bagus Dia glossy gitu ya Jadi terkesan Kayak bola Beachball Kayak gitu banget Bagus sih Ini ujungnya Kayak ada pentil Pentil si Bolanya ya Bolanya Ada kayak itunya Ujungnya Bagian sini ada rata Gak ada Bodinya Gak ada Ya ini bagus banget sih Bodinya sih Oke banget Jadi si Riza ini ya Ukurannya selalu berubah-berubah sih Kalau gue perhatiin ya Kadang-kadang Kalau dia Di figur-figur tertentu Dibikin terlalu ekstrim Tebel banget Kalau ini Kalau gue ini oke banget sih Jadi ini walaupun Dia memang terkesan tebel Tapi ini masih masuk akal lah Bentuknya ya Masih masuk akal ya Ini bagus Skin tonenya cakep banget Aduh Punggungnya lo liat Ini ada Highlight-highlight Warna agak pink-pingannya Kayak gitu ya Bagian punggungnya ini Aduh Mulus banget sih ini Belakangnya Bikininya diikep Tali-tali gitu nih ya Talinya warna hitam Kini depannya juga Dia ada aksen-aksen Warna gold Dan warna putihnya juga ya Jadi ini Bagus banget sih Ya udah gitu Ini kalau kalian perhatiin Dia pake Bawahannya juga Warnanya kuning Garasi juga sama Ke arah warna Orange-orange gitu Lipetan-lipetan Bagus ya Kerutannya juga Bagus banget ini Depannya-depannya Juga bagus ya Terus ini Di bagian samping Di pinggangnya Kejepit kayak gitu ya Bagus sih Efek kejepitnya bagus Oke banget sih ini Aduh Ya gila-gila Kakinya Bede Pahanya Bede Nggak usah ditanya lagi lah ya Pak Harizama Nomor 1 lah Emang ini Kelebihannya Si karakter ini sih Ya Ini bagus banget Skin tonenya cakep banget sih Skin tonenya mulus banget Bener-bener bagus banget Mulus banget Warnanya itu Warna kulit Tapi dia Ada shading-shading Kayak lebih ke arah pink-pinknya gitu Jadi kalau Geser-geser ini tuh Warnanya itu Lebih ke arah pink gitu sih Tapi kalau di ke arah cahaya langsung Dia enggak Gitu Tapi dia bagus banget lah Jadi skin tonenya cakep banget sih Skin tonenya coba Terakhirnya pakai sendal Sendal di pantai gitu ya Ada pita-pitanya juga Warnanya putih Talinya warna hitam Sendal bawahnya itu Warnanya kuning Jadi sesuai dengan bikininya Warnanya kuning Dan ini ada Kayak Soalnya gitu ya Soalnya ada teksturnya juga Ini bagus sih Oh tapi ini nih Gue agak kurang suka nih Jadi kalau kalian perhatiin ya Ini bagian Sendal yang sebelah kanannya Di bagian bawah kakinya Dia ada kayak Akrilik bening gitu Untuk ngeganjel si kakinya Sama si sendalnya Mungkin karena Posisi si Rizanya Ya Takutnya dia bending turun Si kakinya Takutnya dia bending Jadi sama si Gus Bang Company-nya Diganjel gitu nih Pakai akrilik bening ini Tapi gue kata gue sih Ini agak mengganggu sih Walaupun memang Gak gitu keliatan Tapi kalau kalian ngintip-ngintip Ini keliatan nih Ini keliatan banget sih Tapi gila sih Biasa karakter-karakter cewek Pahanya segini-segini ya Kecil-kecil ya Kalau ini Liatin nih Tidak ada celah men Tidak ada celah Di antaranya pahanya Ya Cuma ada Lubang sedikit Untuk mengintip Dari dukungan Waduh Gila sih Ya Dia pake gelang Sebelah kanan Pake gelang Ini kita pasang dulu deh Ya Nah Pake-nya dia dari besi ya Kebel Gede Panjang juga Jadi ini aman sih Gak akan bakalan bending Dan ini Gak akan bakalan potong Jadi ini bagus Oh tapi ternyata Jadi Kegunaannya si akrilik bening ini Itu tuh Nyembunyiin si pack-nya Karena pack-nya itu panjang banget ya Jadi dari bawah Sampai nempel Sebenernya ke si kaki Si Rizanya Ketelapa kakinya dia Jadi gak sampai Di si sendalnya doang Tapi ini jadinya Dia strong Jadi dia gak akan gampang potong Gak akan gampang goyang ya Ini gila Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!